Top down analisis itu tidak sesulit atau serumit yang kita lihat atau yang kita pikirkan teman-teman Untuk itu ayo kita simak video ini bersama-sama Halo teman-teman semua apa kabar dimanapun berada semoga pada sehat-sehat Di video kali ini kita akan belajar top down analisis teman-teman Gunanya adalah agar teman-teman bisa lebih percaya diri untuk open posisi atau analisa menggunakan metode sendiri Jadi kita nanti akan share Sebelumnya kita harus close dulu untuk open posisi yang ada di GBP GPY ini teman-teman Karena ini sudah nginap teman-teman Ini open posisi pada hari Jumat malam ya Oke teman-teman selesai sekarang kita akan tradingkan di pair USD GPY teman-teman Oke kita akan mulai dari time frame daily Tapi sebelumnya teman-teman kita sharing sebentar terkait dengan analisa ini Agar teman-teman yang masih pemula bisa lebih percaya diri dengan metode sendiri teman-teman Apabila teman-teman punya gaya trading atau analisa sendiri Jadi gini teman-teman kita harus pahami Kalau yang namanya analisis di trading ini tidak ada SOP atau standar bakunya teman-teman Artinya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar Walaupun ketika kita melihat orang-orang atau trader lain di luar sana Yang top down analisisnya atau analisanya itu berbeda dengan kita Itu tergantung dari masing-masing karakter teman-teman Karena apa? Karena tadi analisis ini tidak tergantung atau tidak ada standar bakunya teman-teman Jadi tergantung daripada karakter trader masing-masing Banyak cara yang bisa kita lakukan teman-teman untuk menganalisa Agar kita dapat arah trend teman-teman, arah harga Jadi itu semua tergantung daripada pemahaman kita di struktur market ini Contohnya CA itu bisa menganalisa dengan benar Ataupun dengan baik hanya menggunakan misalnya 2 time frame atau single time frame teman-teman Sedangkan si B ini harus menggunakan multi time frame Dari daily sampai ke M5 Nah tapi tujuannya sama teman-teman Tujuannya sama untuk mengetahui arah harga Nah seperti Bipatai yang mengatakan banyak menjalan ke rumah Artinya Dari sini bisa, 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 dari sini bisa teman-teman Tergantung Kitanya, tergantung karakter daripada Orangnya teman-teman Nah sama halnya seperti analisa teman-teman Analisa ini berbagai cara dapat kita lakukan Si A menganalisa dengan caranya sendiri Si B menganalisa dengan caranya sendiri teman-teman Si C menganalisa dengan caranya sendiri Si D menganalisa dengan caranya sendiri teman-teman Tetapi apa yang perlu kita tuju teman-teman Hanya satu Analisa ini yang perlu kita tuju adalah Agar kita paham kemana harga bergerak teman-teman Harga bergerak Nah itu teman-teman Tujuan kita semua sama walaupun cara kita berbeda-beda Tapi tujuan kita hanya satu Untuk mengetahui kemana harga bergerak Agar kita benar untuk melakukan open posisi teman-teman Nah itu aja yang perlu kita ketahui Agar kita menjadi seorang trader yang dewasa teman-teman Oke Untuk itu kita langsung aja mulai dari time frame daily Kita akan menggunakan basic SND Basic SNR Untuk mengetahui struktur market ini teman-teman Apakah masih naik atau masih akan melakukan penurunan Oke langsung kita perhatikan disini Oke kita pelan-pelan aja ya teman-teman ya Nah disini kita lihat teman-teman resisten ini berhasil break Sehingga membuat kenaikan Kita lihat lagi ketika suatu zone ini berhasil break Maka disini ada lagi zone Kita coba tandakan Jadi teman-teman sekali lagi Ini analisa ini bukan bermaksud untuk agar teman-teman Menggunakan analisa seperti ini teman-teman Bebas teman-teman dengan gaya trading masing-masing gitu teman-teman Jadi kalaupun teman-teman cocok dengan analisa ini Ataupun teman-teman gampang memahami Silahkan diadopsi Kalau tidak ya semoga bisa menambah wawasan untuk kita Oke kita lanjut aja Disini kita lihat teman-teman ada supply area Dimana supply area ini berhasil break Tetapi kita lihat Di atas supply area ini ada Resisten area teman-teman Jadi resisten area inilah yang gagal di break harga Sehingga membuat Rejection atau penurunan Nah yang perlu kita lihat lagi teman-teman Kita perhatikan Lagi adanya Area Dimeni nih teman-teman Ini berhasil di break ke bawah teman-teman Nah jadi Kalau kita lihat lagi di bawahnya Ada lagi Area Dimeni Ini juga sudah berhasil di break Yang tidak berhasil di break itu ada disini teman-teman Nah ini belum berhasil di break Harga Rejection dari bawah ya Dan ini simple aja Kalau kita sudah melihat area zone Seperti ini sudah di break Kita boleh gunakan Fibo Musang teman-teman Untuk melihat potensi penurunannya Nah jadi kalau kita lihat disini Zone area 161 ini masih fresh Ini rejection dari area Dimeni yang ada disini teman-teman Memang dimeni area ini sudah tidak fresh tadinya Tapi masih kuat Kenapa masih kuat Kita cek ke kiri teman-teman Nah inilah yang membuat Area dimeni ini kuat Karena adanya backup resisten di sebelah kiri Untuk itu teman-teman Kita harus masuk lagi ke time frame kecil Jadi kita tidak cukup untuk Analisa di time frame daily Untuk melihat Point entry nantinya teman-teman Oke yang jelas kita disini sudah dapat gambar Dan teman-teman Harga ini masih berpotensi turun Tetapi saat ini rejection dari zone area ini Nah maka Untuk Mengetahui Apakah nanti ini masih naik atau Langsung turun Itu sangat perlu kita lihat di time frame kecil teman-teman Itulah gunanya kita Masuk ke time frame kecil Oke nanti disitu kita dapat putuskan bahwa Kita masih bisa open buy Atau Open sell Oh iya tujuan kita disini Scalping teman-teman Nah yang jelas kita dapat data di daily ini Harga masih berpotensi Melakukan penurunan Sekarang kita masuk ke H4 Disini lebih jelas lagi Langsung harga rejection dari area zone Yang kita maksud disini teman-teman Nah kita lihat zone entry 161.8 ini merupakan Dimana area di sebelah kiri Oke sekarang kita masuk lagi ke H1 Kita lihat lagi Setupnya teman-teman Kita cari setup dan zone entry nya Jadi kita lihat disini Melalui struktur yang ada di H1 ini teman-teman Di area zone ini Kita lihat Saling break Dimana Dengan adanya Area seperti ini Ataupun struktur seperti ini Masih berpotensi melakukan penurunan Oke langsung lagi kita kurangi time frame Ke M30 Kita akan mencari setup teman-teman Apakah kita masih memungkinkan untuk mengambil Retest nya ke atas atau Sudah tidak mungkin lagi Atau kita mengambil sell teman-teman Itulah yang perlu Kita cari di time frame kecil ini Oke kita hapus dulu Oke disini kita lihat Disini ada resisten area Teman-teman Ini tidak mampu di break oleh harga Dan kita lihat lagi Disini sudah membentuk penurunan Nah kita lihat di bawah lagi teman-teman Di bawah ini Membentuk Penurunan juga Ini break Dan disini juga kita lihat ada Support area Support area ini Tidak mampu di break harga yang sedang Berjalan teman-teman Jadi berpotensi harga masih akan retest Ke area Atas ini Oke Jadi kita Sekarang akan cari Zone entry di time frame kecil Kalau mau mengambil retest Sudah jelas masih dapat ya Ini masih bisa teman-teman Oke kita masuk ke M5 Kita lihat disini Oke dari struktur ini teman-teman Inilah menandakan bahwa harga masih akan Berpotensi melakukan retest Setidaknya ke zone ini teman-teman Nah sekarang tugas kita tinggal mencari point entry Kita mengambil retestnya ya Tujuan kita tadi untuk scalping aja Jadi kita boleh Lihat Area-area Terdekat ini teman-teman Nah disini nanti kita bisa Pasang Sebagai area zone entry teman-teman Kita lihat ini memang belum berhasil di break Dan kita lihat harga masih Mencoba untuk memberik area tersebut teman-teman Disini kalau nanti ini terbentuk candle bullish Maka disini terbentuk rally base rally Oke kita akan pending order di area zone ini Untuk bermain lebih aman Karena berpotensi harga masih akan Retest teman-teman Lalu melakukan kenaikan Dan disini juga kita perhatikan Kita ada juga Disini Trend line teman-teman Jadi trend line ini sebagai penghalang harga Untuk melakukan Penurunan teman-teman Nah kita lihat Area kita ini Ini area kita ini Berdekatan dengan Trend line ini teman-teman Jadi ini sangat tepat kita jadikan Sebagai zone entry Oke selesai teman-teman Jadi nanti Kalaupun ini harga langsung Fly ke area Resisten ini teman-teman Disini nanti kita hajar share teman-teman Kita ikutin Data yang ada di daily tadi Karena di daily kita Ketahui bahwa harga masih berpotensi Melakukan penurunan teman-teman Disini kita bertujuan Hanya mengambil Retest dan Kalau nanti ini tidak berhasil Tertrigger disitulah kita Bantai di zone ini Oke teman-teman Itu aja untuk Cara analisanya disini Bermaksud untuk Agar teman-teman pemula Percaya diri dengan Gaya trading Masing-masing teman-teman Dengan Cara analisa sendiri Kalaupun mau ikutin Analisa Trader lain Ataupun mentor Teman-teman Itu tidak jadi masalah Dan Itu Oke-oke aja teman-teman Oke Nanti kita akan lihat Bagaimana hasilnya Kita lihat kembali teman-teman Disini harga Tidak berhasil Tertrigger Langsung Naik Seperti yang sudah kita Analisa tadi teman-teman Jadi kita akan Hajar lagi Di area zone ini Ini tadi kita bilang Bahwa Kalau harga masuk Kesini kita akan Hajar teman-teman Sebentar kita Tentukan dulu Area zone ini Nah ini teman-teman Disini langsung Reject ya Oke kita akan Hajar satu teman-teman Kita tetap akan Pending Disini kita Harus Cari Posisi lebih Nyaman teman-teman Agar plotting Tidak terlalu tinggi Oke teman-teman Selesai kita Pending di zone ini Kita entry Dua layar Untuk instant Sale Teman-teman Nah jadi Seperti analisa kita Harga langsung Mengalami kenaikan Teman-teman Kita lihat Ini Ini Naik Sekitar Berapa pips Ini Naik sampai Ke 50-an pips Teman-teman Harusnya Sudah oke banget Untuk Scalping Teman-teman Tapi yang perlu saya Berikan disini Adalah Bagaimana Agar Teman-teman Lebih percaya diri Untuk Mengeksekusi market Dengan Analisa sendiri Teman-teman Oke nanti kita akan Lihat bagaimana Hasilnya Oke kita lihat Kembali teman-teman Disini harga Sudah drop Sejauh 1600 Poin Atau 160 pips Teman-teman Yang di atas Pending order Tidak berhasil Ter-trigger Tetapi yang perlu Saya sampaikan Di video ini Teman-teman Analisa Atau Top down Analisa itu Tidak sesulit Atau serumit Yang kita pikirkan Kalau bagi saya Cukup kita gunakan Metode Atau Teknik Atau Cara kita Teman-teman Bagaimana Agar kita Lebih mudah Memahami Market ini Karena tujuannya Hanya satu Untuk mengetahui Kemana harga Ini akan bergerak Jadi baik Dengan cara Apapun itu Teman-teman Terserah Teman-teman Mau digabungkan Metode orang lain Dengan metode Teman-teman sendiri Itu sangat bagus Teman-teman Jadi tidak ada Top down Analisis itu Yang salah Atau yang benar Namun kembali Ketrader masing-masing Gaya seperti apa Yang membuat dia Mudah memahami Dan gaya seperti apa Yang membuat Teman-teman bisa Profit konsisten Teman-teman Karena tidak ada Standar baku Dalam analisis ini Itu saja Yang perlu saya Sampaikan Agar teman-teman Lebih percaya diri Dengan Metode Atau karakter Teman-teman Masing-masing Jadi tidak Bergantung Dengan Orang lain Atau metode Orang lain Yang teman-teman Lihat Barangkali Kita melihat Metode orang lain Atau cara orang lain Itu Kita merasa sulit Teman-teman Jadi silahkan Kita gunakan aja Teknik yang membuat Kita lebih mudah Untuk Menganalisa Market ini Oke Semoga video ini Bermanfaat Dan menambah wawasan Untuk kita semua Terima kasih Salam profit Tetap semangat Terima kasih